Dari tragedi korban Kanjuruhan kita ke informasi ada kabar baik ini pemirsa dari kasus gagal ginjal akut di kota Bandung yang diklaim telah terkendali. Dan tentunya ini merupakan kabar yang baik bener Nailah karena hingga Kamis kemarin Dinas Kesehatan Kota Bandung tidak lagi mendapati adanya kasus baru dari penyakit yang umumnya diderita oleh anak-anak tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengklaim kasus gagal ginjal akut di kota Bandung relatif telah terkendali hingga hari Kamis tidak ada lagi korban kasus baru atau laporan kasus baru. Meski demikian kabit pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung Iradewi Jani menjelaskan hingga saat ini masih tercatat 13 pasien anak yang didiagnosa mengalami gagal ginjal akut. Para pasien dirawat di dua rumah sakit yakni 12 pasien di rumah sakit Hasan Sadikin dan satu pasien lainnya di rumah sakit Hermina. Kita mendapatkan laporan itu ada 13, 12 dari RSHS, satu dari BKD, tapi yang betul diagnosanya apaki kemudian yang berikutnya dibatang lagi, kalau saat ini tidak ada yang masih dalam perawatan karena yang satu itu sebetulnya kasus kegurangan. Alhamdulillah selanjutnya